Hai Hai kerja pemerintah Oh Nih Oh gitu ya Jadi kan ini keluar pak Jadi kalau sudah mengurangi Lemaknya itu ya Namanya jarengi sambal madura 10 kg sehari Iya 10 kg habisnya Loh beda-beda berarti mas ya Beda, buat yang kecil itu perotolan nanti mas Oh gitu ya Minyaknya Sembut rejeki lebih bagus Berarti habis digoreng kering terus dimasak lagi nih Iya ini matang dikasih di bumbung Lepuk Atur Lepas kok ini Maaf Assalamualaikum Dulur Jumpa lagi dengan Cak Sawi di Rafa Akhrul Ajanel Kali ini saya berada di Kepulauan Madura teman-teman Disamkan kanan saya itu Suramadu teman-teman Wow Dan disini saya ketemu kulineran yang mantap pokoknya Namanya itu Nasi Bebek Soponyono Untuk lokasinya ada di Sekarbungo Sekarbungu Sukolilo Bar Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Biar enggak repot nanti saya minta kasih link Google webnya aja ya di kolom deskripsi Biar saya main kesinnya gak nyasar Karena tempatnya ini pinggir pantai pas teman-teman Penasaran dengan Nasi Bebek Soponyono ini Langsung kita kesana kita pesen dan kita nikmati Gimana rasanya Ya dulu ini kasih lihat ini perahu-perahunya ini ya Ini lagi bakar Bebek ini Pak ya Wah digantung-gantung kayak gini ya Ini masnya ya yang bakar Bebek Ini sudah modern banget Hari ini bakar berapa Bebek ini Hampir 100 100 ya Yang sudah dibakar kayak gini ya Oh gitu ya Berarti ini dibakar langsung goreng Oh dibakar direbus Pak Oh harus dibakar direbus Oh berarti Banyak juga tahapannya berarti Kalau di goreng kering baru bumbu dimasukin Oh gitu ya Jadi bumbunya dikampur Jadi biar kumpul hari gak bakalan masuk Oh Nah ini masih ya Bumbu dimasukin Oh gitu ya Jadi dua hari gak bakalan pasti Jakarta, Palembang Pak Jakarta, Palembang, Palembang ya Iya, Palembang, Jakarta, Bali Bali juga Pak depan disini Oh mantap Bumbu dimasukin 5 ekor Gitu raspor ke sana Satu orang punya yang beli Gitu raspor ke anaknya Bumbu dimasukin Makasan Gitu sih Gitu sih Gitu sih Bisa makan ini Oh Dikere gini nih Oh gitu ya Jadi kan ini keluar Pak Jadi kolesterol ngurangi Lemaknya itu ya Ngurangi Ngurangi lemaknya itu Begedel Oh begedel Makan sendiri Makan sendiri Oh tak kira yang dijual juga Hahaha Hahaha Ini buat makan sendiri teman-teman Meskipun jualannya bebek Makannya begedel itu ya Hahaha Ayam goreng agak Itu teman-teman Itu teman-teman Itu bumbunya baru datang lagi teman-teman Mantap Bener ya Bener ya Keluarnya itu ya Minyaknya ya Atau lemak itu keluar Netes ke bawah teman-teman Di depan sini tugasnya masing-masing ini Tugasnya masing-masing ini Gantung-gantung Ya Yep Lebet Bener malam um Apa Ini terbeda ya Iya Bagian beda Bagaian beda Eh Oh, bokongnya dibuang itu ya? Oh, bokongnya dibuang itu ya? Ini masnya, ini yang bagian potong-memotong ini. Ganteng rapopo. Beda-beda berarti mas ya? Beda. Buat yang kecil itu perotolan nanti mas. Oh, gitu ya? Iya. Itu jambil apanya dibawa leher itu? Yang mana? Yang ini? Yang ini apa? Itu penggorokan sama Amit ya? Penggorokan sama usus ibunya mas. Itu ya berarti ya? Nah, ini kan lidahnya ini mas. Berarti diambil berarti ya? Ini tak buang semua. Cekir-cekir ini dibuang mas. Oh, berarti ini dibuang semua berarti ini ya? Kecuali ada orang pesen cekirnya berarti ambil bersihkan. Iya. Kecuali ada pesenan berarti bersihkan. Ini mantu mas, mantu kesayangan. Ini mantu ini? Oh, mantu kesayangan. Soalnya cekirnya itu ribet yang mau bersihin mas. Benar-benar juga mas. Tapi kalau orang yang suka cekir pas mau datang ke sini. Pesan dulu gitu ya? Nah, kurang sehari dua hari kalau bisa. Oh, gitu ya? Jadi cekirnya bisa tak pisahin, tak bersihkan. Orangnya datang udah mantan. Buat goreng ini ya? Ini dituang dulu minyaknya. Mantap. Terus ngomong-ngomong dengan ibu siapa ini? Ibu Jihan. Ibu Jihan, bagian penggorengan ini ya? Bagian koki. Bagian koki. Ini masukkan bebeknya. Koki. Berarti gak nunggu panas gitu ya? Nah, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ini udah tujuh tahun mas berdirinya. Udah tujuh tahun? Iya. Wow. Yang punya siapa ini? Yang punya ibu Sumaya. Itu yang masak di luar itu. Oh, ibu Sumaya. Saya mantunya. Sampai mantunya. Iya. Berarti masih keluar gak semua abis ini berarti ya? Iya. Gak ada. Gak ada orang luar. Gak ada orang luar. Orang dalam semua berarti. Orang dalam semua. Sembut rejeki lebih bagus. Ini matangnya ya Bro. Nanti habis digoreng kering terus di masak lagi nih. Dikasih bumbung. Ini matang dikasih bumbung. Ini namanya jarengnya sambal madura soponyono. Soponyono. 10 kilo sehari? Iya. 10 kilo habisnya. Mas. Mas, itu sotingin mas. Yang mana? Itu kretik ikan asin itu. Mas. Yang mana? Ini kretik ikan asin mas. Enak benar. Ini buatan sendiri nih? Iya mas. Ini buatan sendiri umi itu. Yang dibuat. Oh itu yang bikin. Oh ini yang betul. Mantap ini. Renyah. Renyah. Buri. Berapa ini satu ini? 5 ribu. Berapa? 5 ribu. Oh dicita gitu ya? Iya. Sekini. Ya sudah. Sudah. Ini untuk nasinya satu porsi berapa ini? Satu porsi 21. Sama esnya kalau pakai es jeruk. 26. Itu sudah sama nasinya 21 itu? 26. Oh 26. Sama es. Berarti 26 itu es. Jeruk. Sama. Ini ya menunya ya. Bebeknya. Paha atas paha bawah sama? Paha atas ya paha. Oh gitu ya. Kalau paha atas ya sayap. Ya sayap. Oh paha atas ya sayap. Bisa terbang berarti ini. Mbaknya paha juga dada. Dada. Tepun. Ini ya. Ini yang besar. Mantap. Wani bumbuk kol. Burang sambelnya. Sudah. nunggu esnya ya oke langsung dibawa ke sana di tempatnya bisa memilih teman-teman ada yang di pinggir segera atau pantai terus ada yang lesen disini juga mantap ini teman-teman satu porsi nasi bebek sopo nyono mantap ini pakai sabel jeringis khas madura tulen bebeknya juga gede banget besar terus lihat bumbunya teman-teman wow ini kemelitek wani bumbu ini langsung kita nikmati aja gimana rasanya aku menikmati bebeknya langsung aja teman-teman bismillahirrohmanirrohim pakai sabelnya ini untuk bebeknya ini empu ya ada aroma bakarnya gitu ya terus digoreng tambahan-teman mantap banget meskipun digoreng kering itu dalamnya enggak kering teman-teman empuk dan ini bebeknya itu minim kolesterol ya teman-teman karena minyaknya sudah dibakar turun ke bawah jadi enak apalagi dibumboni bumbu khas madura asli teman-teman tambah mantep banget rempah-rempahnya juga kayak gini teman-teman wah ini bumbu ini menurut saya ini wow mantap ini terus ini sabel jeringisnya pedes banget wah pokoknya pedes pokoknya ini jadi yang suka pedes ini bisa dicoba ini penak telur enggak suka pedes ya minta sedikit aja mantep bumbunya ini kita campur aja teman-teman ya karena ini bumbunya buh banyak banget mantep ini sambelnya niril loh teman-teman mendelik-mendelik pedes hmm 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 hum hmm 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau bebek Soponyono ini banyak sekali Pembelinya dari luar Madura teman-teman Kayak Bali, Palembang Ada juga dari Singapura teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang selalu ditonton saya Dan buat teman-teman yang beruntung saya Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya Dan jangan lupa juga follow like saya Rafa Arud Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da-da